Dua direktur perusahaan daerah atau perusda di Kaltim ditetapkan jadi tersangka. Hal itu setelah keduanya disangkakan melakukan kerugian negara 25 miliar rupiah. Keduanya adalah AH selaku Direktur Utama atau Dirut PT Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur atau MMPKT dan LA selaku Direktur Migas Mandiri Pratama Hilir atau MMPH yang menjabat pada periode tahun 2013 sampai tahun 2017. Ditetapkannya AH dan LA sebagai tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan pada PT MMPH. Uang yang dikeluarkan PT MMPKT kepada PT MMPH itu ditujukan untuk tiga kegiatan untuk penyertaan modal-modal bidang manpower supply seperti pembiayaan kawasan bisnis pub, pembangunan workshop dan pembangunan SPBU di Loa Janan. Nilai kerugian negara itu didapatkan berdasarkan hasil perhitungan BPKP Kaltim. Kini, AH dan LA pun resmi ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal 2 ayat 1, pasal 3 dan pasal 18 UU nomor 31 garis miring 1999 sebagaimana yang dirubah dan ditambah dengan UU nomor 20 garis miring 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 garis miring 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Keduanya akan ditahan selama 20 hari ke depan di rutan kelas 2A Samarinda. Sementara itu, akademisi dari Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah atau Kerapdisapa Castro beri respon atas ditangkapnya dua direksi perusahaan daerah di Kaltim oleh Kejaksaan Tinggi Kaltim. Castro bilang bahwa penangkapan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Kaltim masing-masing terhadap mantan Direktur Utama PT MMPKT berinisial AH dan Direktur PT MMPH berinisial LA, keduanya menjabat tahun 2013 sampai tahun 2017, bagaimanapun harus diapresiasi oleh publik. Itu ia jelaskan karena selain memiliki pola dugaan korupsi yang sama serta berangkat dari hasil laporan audit kerugian negara, keduanya juga terlibat dalam pengelolaan dana participating interest atau PI, Blok Migas Mahakam. Terima kasih telah menonton! Hal itu ia nilai harus mulai dibenahi sejak saat pemilihan dan penempatan pejabatnya di hulu proses.